Saudara Garuda Wisnu Kencana GWK Cultural Park jadi salah satu tempat yang dipilih pemerintah untuk menyambut kedatangan para tamu kepala negara hingga delegasi KTT G20. Ada tiga lokasi yang disiapkan di GWK diantaranya Lotus Pond, Festival Park dan juga lokasi Spot Foto. Presiden Joko Widodo dan juga para delegasi dijadwalkan akan menghadiri jamuan makan malam di Lotus Pond. Saat ini saya sudah berada di GWK untuk mencari tahu seperti apa kesiapan yang sudah dilakukan oleh pihak GWK. Sudah bersama saya Direktur Operasional dari GWK Bapak Yonatan. Halo selamat pagi Pak. Sehat Pak ya? Sehat banget. Sehat banget. Iya Pak, fasilitas atau apa saja yang dimiliki oleh GWK ini sehingga tempat ini dipilih sebagai salah satu tempat yang akan dikunjungi oleh delegasi KTT G20. Jadi GWK Cultural Park ya sebagai taman budaya ini seluas 60 hektare. Nah kami memiliki berbagai fasilitas, landscape yang kami banggakan ya yaitu tebing-tebing, kemudian disini punya space yang sangat besar. Ya bisa menampung sampai lebih dari 10 ribu orang. Nah GWK sendiri memiliki beberapa ikon seperti pelasa Garuda, pelasa Wisnu dan juga patung sendiri ya Garuda Wisnu Kencana yang sebagai patung tertinggi keempat di dunia. Ini menyebabkan GWK terpilih sebagai venue yang menjadi tempat kebanggaan sebagai penyelenggaraan KTT G20 di Indonesia. Nah kalau untuk sektor-sektornya Pak, yang nanti akan dikunjungi oleh delegasi G20, tempat-tempat mana saja? Karena kan tadi dibilang ini tempatnya sangat luas ya, apakah semuanya akan dikunjungi nanti atau seperti apa? Tempat yang kami pakai untuk di G20 ini adalah Lotus Pond sebagai main venue kami. Kemudian Festival Park sebagai tempat untuk holding dan juga penyambutan dari kepala negara kami, dan juga beberapa langskap yang dipakai untuk photospot sebagai memori G20 Presidenisi. Persiapan kami ini dimulai dari bulan Februari kemarin. Berarti hampir 8 bulan ya, 8 bulan lebih kami mempersiapkan. Jadi banyak area yang kami perbaiki, tempat-tempat yang memang terpilih sebagai venue kami prioritaskan di situ untuk perbaikan, baik kelayakannya maupun keindahannya. Nah itu kami melakukan perbaikan dari bulan Februari. Ditambah juga pekerjaan besar yang kami lakukan adalah akses infrastruktur, itu kepentingan pengamanan dari protokol ke negaraan. Karena kita tahu ya 20 kepala negara hadir dengan protokol mereka, kita harus pastikan akses yang ditempuh untuk mencapai venue dan keluar dari venue harus memadai. Jadi rencananya nanti ada 2 akses yang akan dipakai. Akses untuk kepala negara yang kita sebut VVIP, ada juga akses untuk delegasi yang kita sebut VVIP. Nah 2 ini yang kita siapkan terpisah. Otomatis dengan 2 akses ini kita banyak membuat jalan yang memang diperuntukkan untuk G20 ini. Untuk GWK sendiri Pak, nanti kan ini akan didatangi oleh delegasi KTTG 20 Pak ya. Apakah tetap akan dibuka bagi wisatawan umum atau seperti apa nanti Pak? Ya, kami mulai tutup total ya. Itu dari tanggal 13 sampai dengan 15. Jadi 3 hari ini kami sudah komitmen untuk tutup wisatawan umum ya. Jadi kita hanya menerima perwakilan-perwakilan delegasi sampai di helatnya welcoming dinner. Setelah G20 nanti, harapannya ke depannya untuk keberlanjutan pariwisata Bali seperti apa Pak? Ya, tentunya Bali ya pada khususnya ya. Bangga karena Indonesia terpilih sebagai tuan rumah G20. Di sini selama satu bulan terakhir ini saya melihat begitu banyak delegasi ya, terutama dari 20 negara ini berkunjung. Ya, berkunjung ke GWK. Saya sambut satu persatu untuk memastikan, mereka memastikan venue-nya seperti apa nanti yang dikunjungi oleh kepala negara mereka. Dan saya yakin secara tidak langsung ini memberikan dampak yang luar biasa terhadap sektor pariwisata di Bali. Karena GWK khususnya ya sebagai ikon itu lebih dikenal lagi. Karena membawakan banyak pengunjung pastinya, delegasi-delegasi tersebut. Pasti saya lihat ya delegasi tersebut itu waktu datang bukan hanya survei tapi berfoto. Nah, pada saat berfoto otomatis di situ akan ada memori-memori yang tersebar lah secara online ya. Harapannya ya semakin banyak turis yang datang ke Bali, ya ke GWK juga sehingga perekonomian semakin tumbuh. Baik, terima kasih Bapak Yonatan atas informasinya Permana Dewi, Jipayana Putra, Kompas TV, Badung, Bali.